selamat menikmati yang sama-sama kita to'ati Ujir Pusat Ma'ad Al-Jawi'ah Dr. Kiai Ahmad Isjuddin MHAI dan juga jajaran pengasuh di Ma'ad Sunan Tampil Al-Ali yang saya hormati Ustaz Ahmad Afroillah At-Taufidi beliau ini SPD kemana-mana selalu sepeda jadi walaupun kelihatannya jalan kaki tetap sepeda yang saya hormati caca-caca musyrif Mabena Al-Ghazali yang saya banggakan dan para mahasantri wambil khusus para muharrik dan juga presiden muharrik untuk presiden muharriknya mana ini panjang dengar Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah setelah kita melewati libur beberapa saat dalam rangka Idul Fitri Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali Yang mana pada malam hari ini Kemasan acara kita Pembukaan kebiar Mabena Yang ini temanya Disingkat dengan Mahapartih 2024 Sekaligus malam ini Kita melaksanakan Halal bihalal Mabena Al-Mu'zalim Saya lebih suka Tidak disingkat Jadi halal bihalal Karena tadi Ustaz Atok berganti-ganti HBH Ini kalau omanya keliru Ini nanti muncul persepsi yang berbeda HBH Ini mohon maaf kalau saya tidak menyingkat Karena kalau menyingkat nanti HBH Ini kan gawat Makanya saya tidak menyingkat Tapi saya lebih kembali ke kata asal Yaitu halal bihalal Ini pakai H Bukan halal bihalal Berarti kalau disingkat HBH Bukan HBH Para cacat-cacat musyrib Dan juga adik-adik Mahasantri Rahimahumullah Ini Tidak terasa Saya tidak tahu ya Sampai terasa atau tidak Kalau tidak terasa berarti semaput Ini tidak lama lagi Satu persamaian sebagai Mahasantri Al-Ghazali Akan selesai Ketika nanti dilaksanakan muata Nanti insya Allah ada yang ganti status Yang asalnya belum menikah Akan menjadi Sudah menikah Tidak artinya ganti status dari Mahasantri Mungkin ada yang jadi musyri Mungkin ada yang jadi Apa Santri di pondok-pondok pesantren di sekitar kampus Mungkin ada yang jadi Santri di Koskosa Tapi semuanya tetaplah Mahasiswa Win Maulana Malik Ibrahim Semuanya tetaplah Orang-orang pemuda Yang enerjik Yang kita selalu ingat Slogannya Al-Ghazali Apa? Ini mudah-mudahan Tetap sampai pegang Sehingga keistiqomahan Keistiqomahan Yang dibangun Di Mab Benagaza ini Tetap Terlestarikan Walaupun Sampaian menjadi Statusnya adalah Santri Koskosa Santri Kontraan Kira-kira Ya opo Iswatang jahit Mudah-mudahan Tetap bisa Itu semua kembali Kepada Sampaian Para adik-adik Mahasantri Para Muharrik Dan juga Caca-caca Al-Ghazali Serta tak lupa Murah 5 Benag Yang saya hormati Semuanya Pada malam hari ini Kita berhalal-bihalal Ini sebelum kita masuk Ke tema terkait Dengan pembukaan Kediat Mati Tadi Ustaz Tato sudah menyinggung Sedikit tentang halal-bihalal Yang ini kemudian menjadi PR bagi saya Jadi saya tadi diberi PR Sama Ustaz Tato Karena tadi beliau belum tutup Kemudian nanti akan dijelaskan Ini 3 IPR Tidak ada koordinasi Tidak ada koordinasi Tapi tidak apa-apa Jadi memang Betul apa yang beliau Katakan tadi Kalau secara Kemasan Apalagi nama Itu tidak ada Zaman Nabi Bahkan di lain Indonesia Itu juga tidak ada Ini adalah Termasuk Kearifan Lokal Tetapi Sesungguhnya Ruhnya Itu sudah ada Ajaran dalam agama kita Ini kan Sampaian-sampaian semua Sudah belajar tentang Kitab Risalat Ahli Sunnah Wal Jamaah Ya moga-moga Sampaian paham Karena Setiap kelas Itu kan beda mu'alim Ketika beda mu'alim Itu maka Pertama Mungkin strategi Menjelaskannya Juga berbeda Pendekatan pengajarannya Juga berbeda Walaupun materinya sama Belum lagi nanti Sampaian yang dimabena Yang ikut di kelas itu Ini juga Daya tangkapnya Berbeda-beda Ada yang taklim itu Memang fokus taklim Tapi ada yang taklim itu Pikirannya itu Selak ngegim Atau ketika taklim Bahkan berani ngegim Nah ini bahaya Mohon kita kok Mohon diperbaiki Karena kita setelah lebaran Jadi islah itu Jangan hanya islah Dengan orang lain Tapi kita memperbaiki Diri kita itu Juga penting Sekarang Saya mencoba Untuk masuk Ke ini Sekilas saja Jadi yang harus Difahami itu Bid'ah itu Ada dua Sudut pandang Yang pertama Bid'ah secara Luhur Kalau Bid'ah secara Luhur Inilah yang dalam Kitab Risalah Latu Ahli Sunna Wal Jama'ah Oleh Imam Izzuddin Ibn Abdissalam Ini Sultanul Ulama' Oleh Imam Izzuddin Yang namanya sama Kemudian oleh Mudir kita Dipakai nama beliau Oleh Abah beliau Diberi nama Izzuddin Ini Tafa'ulan Kepada Imam Izzuddin Imam Izzuddin Ibn Abdissalam Membagi Bid'ah itu Yang secara Luhur Itu ada lima Sebagaimana Pembagian hukum Ada yang Wajibah Ada yang Muharromah Ada yang Mandubah Ada yang Mubahah Ada yang Makruhah Ini Bid'ah secara Luhur Bid'ah yang secara Syar'an Istilahan Yang jelas-jelas Dikatakan Kullu Bid'atim Bolalah Itu hanya Bid'ah yang Muharromah Di dalam kitab Risalah Al-Sunnah Dijelaskan Kal-Kodariyah Wal-Jabariyah Jadi seperti Aliran Kodariyah Pemikiran Kodariyah Jabariyah Yang mengatakan Kodariyah itu Bahwa manusia itu Punya hak mutlak Untuk menentukan Apa yang harus Dia tentukan Jabariyah fatalistik Manusia itu Seperti wayang Kita ini digerakkan Oleh galang Tidak ada usahanya Sama sekali Muncul lah itu Itulah yang disebut Bid'ah yang Muharromah Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran itu Tidak bisa dipandang Parsial Harus dipandang Secara utuh Jabariyah Berpedoman ayat Wa maromaita Ill romaita Walakin Allah Haromah Ya kan? Lalu Kodariyah Berpendapat Yang lain lagi Menggunakan Ayat Al-Quran juga Nah ini Ini namanya Aliran-aliran ini Termasuk Bid'ah yang Muharromah Atau segala sesuatu Yang Zaman Rasul Nungkonda ada Tapi jelas-jelas Ini bertentangan Dengan syara Bertentangan Dengan syariat Itulah Bid'ah yang Bolalah Ini tinjauan dari Dua jenis Bid'ah Nanti kalau tinjauannya Lafadnya Kul Itu Berjalan lagi Penjelasannya Karena tidak semua Kul itu Menunjukkan Kuli Ada kuli Ada kuliat Kalau menjelaskan Disini nanti Waktunya habis Padahal kita nanti Selak takli Sudah Saya tidak masuk ke sana Jadi Sekarang saya masuk ke Esensi HBH Oh enggak Esensi halal pihalal Bukan HBH Jadi begini Bicara mengenai Halal pihalal Halal pihalal ini kan Sebuah Tradisi Sebuah Kearifan lokal Yang ini Dilakukan Setelah Atau ketika Idul Fitri Atau di bulan Syawal Hari ini kita masih Berada di 17 Syawal Ini kesempatan Kesempatan Untuk apa? Untuk Memperbaiki Hubungan kita Habluminan Nas Dan interaksi Kita dengan Sesama manusia Soalnya Nek gak Rioyo Nek gak Syawal Itu kadang-kadang Itu Oh Nek Uang Nek Jaluk Sepura Nek Koncon Nek Rokok Gengsi Padahal Nggak Boleh Tapi ada Begitu Ambilan Jaluk Sepura Benda Seri Oyo Untungnya Saya Jorib Makanya Jaluk Sepura Nanti Minta maaf Kalau sudah Lebaran Tiba Tidak Nutut Umur Sama Kan Belum Minta maaf Jadi Sekarang Masih Hidup Semua Makanya Nanti Kita Berhalal Bihalal Musafaha Musafaha Itu dari Sofaha Berlapang dada Sehingga Musafaha Itu intinya Orang mau salaman Itu lapang dada Betul Karena orang Kalau masih Mengganjal Itu Jangankan salaman Melihat saja Tidak mau Kalau nanti Musafah Terpaksa Semua harus salaman Maka Karena salamannya Wajib Maka disitu Harus ada Lapang dada Nah sekarang Saya masuk ke Esensi Halal Bihalal Ini Sama Kalau lihat Dalam surah Al-Hujurat Ayat Ketiga Belas Allah Berfirman Ya ayyuhan Nas Inna Kholakunakum Minda Kari Wa Ufa Waja Al-Nakum Su'u Mba Mba Ila Lita Ketika Manusia Itu disebut Nas Dalam Al-Quran Ini Setelah Diteliti Oleh Para Pakar Termasuk Ulama Ulama Ahlul Quran Ulum Quran Itu ketemu Salah satu Hikmahnya Kalau disebut Nas Itu bicara Soal komunitas Jadi manusia Tidak ada Yang tidak Membutuhkan Pihak lain Ini Adhan Apa Komad Oh Adhan Kita Anu dulu ya Skor dulu Sebentar ya Allah Baik Jadi kalau di dalam ayat Ayat Al-Quran Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggunakan Lafad Nas Ya Ayyuh Nas Ini Menunjuk pada Bahwa manusia Itu adalah Makhluk Sosial Yang itu Adalah Satu Komunitas Sama nanti Bisa ngecek Ya Ayyuh Nas Suttaku Rabbakum Ladi Kholak Kukum Min Nafsi Wahidah Ya Ayyuh Nas Inna Kholak Nakum Min Zakari Wa Unta Waja Al Nakum Su'um Ba Wa Koba Ila Lita Arun Nah Sekarang Kita Masuk Kepembahasan Dalam surah Al-Fujurat Ayat 13 Wahai Sekalian Manusia Sesungguhnya Kami Menciptakan Kalian Itu Dari Laki Laki Dan Perempuan Lalu Kami Jadikan Kalian Itu Bersuku Suku Dan Berbangsa Bangsa Maksudnya Apa Ini Kalau kita Lihat Di ayat Yang lain Di dalam Surah Arun Di antara Tanda Tanda Kekuasaan Allah Itu adalah Penciptaan Langit Dan Bumi Dan Juga Allah Menciptakan Berbeda Bedanya Bahasa Kalian Dan Juga Berbeda Warna Kulit Kalian Ini Berarti Beda Bangsa Beda Suku Beda Daerah Sehingga Bahasanya Berbeda Maka Juga Budayanya Berbeda Nah Sama Yang di Mahat Ini Ketemu Jangankan Yang Berbeda Budaya Kadang-kadang Kita Satu Rumah Saja Produknya Sama Orang Tuanya Sama Itu Yono Gak Cocok Jangan Saudara Kandung Sampaian Itu Apalagi Kemudian Masuk Mahat Ketemu Dengan Orang Dari Berbagai Daerah Kecenderungannya Berbeda Di Kamar Kesukaannya Juga Berbeda Maka Disini Apa Tujuannya Ternyata Allah Menyatakan Dalam Firman Lita Arofu Apa Lita Arofu Ta'aruf Itu Tidak Hanya Saling Kenalan Ngerti Tapi Disitu Ada Ta'aruf Yang Ta'aruf Itu Serius Sehingga Memunculkan Tafahum Kalau Sudah Tafahum Maka Disitu Akan Muncul Poleransi Dan Saling Menghormati Ini Yang Paling Nah Apa Kaitannya Dengan Halal Bihalal Manusia Yang Dari Berbagai Daerah Tadi Dari Berbagai Suku Ya kan Ada Dari Madura Ketemu Dari Sunda Ketemu Jawa Ketemu Batak Ketemu Papua Dan Seterusnya Ini Bawa Budaya Masing-masing Ini Kalau Tidak Saling Memahami Ini Bisa Berbahaya Tapi Gesekan Itu Boleh Jadi Ada Cuman Bagaimana Kita Memahami Bahwa Manusia Itu Mungkin Melakukan Kesalahan Karena Memang Manusia Tempatnya Salah Cuman Yang Tidak Boleh Itu Sudah Jelas-jelas Salah Diingatkan Ngaku Gak Salah Ini Masalah Ada Mahasantri Di Ilingno Wah Poso Kok Wani Wani Gak Poso Teman-teman Satu Kamu Mereka Pangcet Malah Murang Ini Masalah Yang Satu Orang Ya Begitu Lalu Ada Kesalahan Kesalahan Yang Tidak Disengaja Maka Ternyata Ayat Ini Kalau Dikaitkan Dengan Ayat Sebelumnya Sama Lihat Ayat Sebelumnya Ya Ayyuhalladzina Aman Nujetani Bukas Firom Min Nambun Itu Di Ayat 12 Wahai Para Orang Orang Beriman Jauhilah Kalian Banyak Melakukan Dugaan Dugaan Apalagi Dugaan Itu Su'udah Ayat Sebelumnya Ayat 11 Sama Lihat Berarti Ayat 11 Dan 12 Berbicara Mengingatkan Kepada Orang Beriman Jangan Mengolok Jangan Menganggil Dengan Panggilan Yang Tidak Disukai Kemudian Ayat 12 Jangan Banyak Su'udhon Jangan Banyak Berprasangka Jangan Melakukan Hibah Kenapa Karena Ini Sumber Ketidak Harmonisan Dalam Hubungan Sosial Jadi Ayat Ini Terkait Dengan Ayat Sebelumnya La Esensi Halal Bi Halal Itu Disini Dimana Di Ayat Sebelumnya Jadi Ayat Sebelumnya Itu Mengingatkan Kepada Kita Di Ayat Sepuluh Itu Sesungguhnya Orang Orang Mumin Itu Benar Benar Ikhwah Ikhwah Itu Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Jamak Dari Ahun Ahun Itu Jamaknya Dua Bisa Ikhwatun Bisa Ikhwan Kalau Uhtun Jamaknya Akhawat Apa bedanya Jamak Ikhwatun Dengan Ikhwan Orang 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 Dalam Penggunaan Secara Tradisi Mereka Biasa Menggunakan Kalau Ikhwah Itu Menunjuk Pada Saudara Kandung Berarti Ada Hubungan Kekerabatan Yang Dekat Kalau Ikhwan Itu Saudara Tapi Tidak Sekandung Makanya Di Mesir Itu Ada Organisasi Namanya Ikhwan Al-Muslimin Itu Pakai Ikhwan Tapi Kemudian Kalau Kita Lihat Dalam Ayat Kesepuluh Ini Allah Menggunakan Kata Ikhwah Bukan Innaman Muminuna Ikhwanun Tidak Tapi Ikhwah Apa Pesannya Jadi Wong Iku Podo-podo Wong Iman Maka Jadikanlah Teman Kita Itu Sesama Mukmin Itu Seperti Saudara Kandung Kalau Orang Jawa Itu Bila Bikini Saudara Kandung Kalau Kita Mangkel Pada Saudara Kandung Secara Fitro Itu Kadang Tegolorone Tegopatini Tetap Secara Naluri Tegah Kalau Ada Orang Yang Sepertega Itu Bukan Lagi Manusia Berarti Pesannya Kalau Ayat Sepuluh Ini Kita Terapkan Ikhwah Ini Yang Harus Ada Dalam Diri Kita Sehingga Persaudaraan Itu Muncul Sehingga Disinilah Kita Menyadari Ada Saling Memaafkan Maka Lanjutannya Kan Faaaslihu Baina Akhawaikum Bisa Dibahami Faaaslihu Itu Apa Maka Perbaiki Islahkan Kalau Ada Dua Saudaramu Yang Sedang Berseteru Ada Bertengkar Sama Jangan Malah Ngompor Ngompor Ya kan Jangan Kemudian Dimanas-panasi Oh Ya Lalu Geng-gengan Nah Ini Tidak Bener Di islam Tidak Diajarkan Seperti Itu Jadi Yang Paling Penting Itu Hikmah Dari Halal Bi-halal Itu Bener Tadi Kata Ustaz Atta Bahwa Kita Ini Saling Memaafkan Dan Rela Mau Untuk Memaafkan Wal Ya'fu Wal Yasfahu Ala Buhibbuna Ayyaw Firallahu Lakum Wallahu Wafur Rahim Nah Sekarang Kita Bicara Soal Islah Kita Ini Hidup Di Dunia Dunia Ini Kan Kita Hidup Itu Ada Beberapa Fase Di Antaranya Yang Kita Lewati Itu Kehidupan Dunia Yang Nanti Kita Akan Masuk Kehidupan Akhirat Yang Pintunya Itu Melalui Kematian Lalu Kita Melewati Alam Namanya Barzah Wami Wami Waraihim Barzah Ilay Yub Yub Afun Kan Begitu Nah Orang Bik Dunia Sepisan Jangan Sampai Sampai Tidak Melakukan Sesuatu Yang Baik Maka Doanya Allahumma Aslih Lana Dinana Ladi Hua Ismatu Amrina Yang Inti Itu Yang Dua Ini Tapi Yang Depan Ini Itu Kata Kuncinya Sekarang Kita Lihat Dari Doa Itu Kita Bedah Yang Kedua Ya Allah Perbagus Dunia Kami Karena Di Dunia Ini Kami Hidup Kenapa Kok Dunia Harus Perbagus Karena Dunia Itu Adalah Mazru'atul Akhir Dunia Itu Paling Singkat Tetapi Ini Menentungkan Kehidupan Setelah Di Dunia Sama Kayak Sampai Menjalani Kehidupan Masa Muda Sangat Singkat Sehingga Banyak Yang Terlena Tapi Masa Muda Anda Menentukan Masa Jepang Sampai Sampai Masa Kuliah Masa Aliyah Nanti Setelah Lulus Kuliah Sudah Mulai Menerapkan Apa Yang Sampai Peroleh Ketika Sampai Dulu Di Sanawiyah Sama Aliyah Di SMP SMA Di Kuliah Ini Sebenarnya Pengembangan Kalau Ada Yang Sudah Masuk Kuliah Tapi Belum Saya Ini Fokusnya Dimana Ngambil Jurusan Merasa Salah Jurusan Disuruh Baca Kitab Tidak Muni Mestinya Bacanya Dari Kanan Malah Dibaca Dari Kiri Umpama Di Gaza Tidak Ada Di Tempat Lain Ada Suruh Baca Quran Menengkok Di Wala Wala Tidak Muni Tapi Disini Tidak Ada Karena Semuanya Pasti Sudah Masuk Sesuai Dengan Kelasnya Masing Masing Ada Kelas Asasi Bengkel Itu Harus Sabar Itu Sekarang Harus Usaha Kenapa Karena Nanti Masa Tua Anda Ditentukan Sekarang Begitu Kita Juga Minta Kepada Allah Akar Diperbagus Akhirat Kita Karena Kenapa Karena Akhirat Tempat Kembali Kita Nah Caranya Apa Kata Kuncinya Yang Pertama Tadi Perbagus Agama Kami Ya Allah Kenapa Karena Agama Inilah Yang Bisa Ngerim Seseorang Sehingga Manusia Tidak Hanya Menuruti Hawa Nafsun Kalau Agama Semen Tidak Dikuati Mohon Maaf Satu Tahun Di Ma'ah Tidak Pernah Serius Nanti Di Kos-Kosan Rusak Di Kosan Subuhnya Ilang Solat Alakadarnya Pergaulannya Bebas Ini Bahaya Kenapa Karena Semen Tidak Melakukan Asli Doa Memohon Kepada Allah Tapi Permohonan Itu Tidak Bisa Lantas Semen Pasrah Tapi Tidak Ada Usaha Ini Namanya Konyol Usaha Sudah Minta Kepada Allah Kenapa Allah Tidak Memperbaiki Agama Saya Tapi Semen Taklim Tidak Pernah Serius Ya Kan Terus Ya Apa Padahal Ini Kata Kunci Ketika Semen Ingin Dunianya Baik Maka Agama Dikuati Lalu Disupport Dengan Ilmu Tinggal Tinggal Nanti Ilmu Ini Ilmu Apa Ilmu Agama Dipraktekan Lalu Ilmu Ilmu Sampaian Terkait Dengan Prodi Sampaian Ini Dikuati Untuk Aslih Lana Dunyana Allati Fihama Asyuna Nah Kembali Ke Islah Tadi Jadi Halal Bihalal Itu Kalau Saya Melihat Itu Memang Kita Berislah Islah Memperbaiki Kita Selama Ini Kalau Ada Hubungan Tidak Baik Dengan Teman Kita Perbaiki Tapi Yang Jangan Sampai Lupa Kita Berhalal Bihalal Dengan Diri Kita Jangan Jangan Perilaku Kita Masih Banyak Yang Kurang Baik Harus Diperbaiki Itulah Sesungguhnya Esensi Dan Makna Dari Halal Bihalal Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Apapun Yang Saya Sampaikan Apa Namanya Yang Sampaikan Dengar Sama Semua Banyak Yang Berhenti Di Situ Padahal Ulul Albab Itu Adalah Kalau Sampaikan Sudah Faya Tabiun Mau Melakukan Mau Mempraktekan Mau Mengikuti Maka Itulah Yang Ditutup Dalam Ayat Dengan Sebutan Mereka Itulah Orang Orang Yang Mendapatkan Taufik Hidayah Dari Allah Mereka Itulah Ulul Albab Bukankah Sampaian Sampaian Ini Gadang Gadang Menjadi Ulul Albab Maka Kalau Kampus Sudah Mencanangkan Sampaian Sebagai Ulul Albab Lalu Medianya Sudah Disiapkan Di Mak Sampaian Jangan Sering Kali Mencari Kesalahan Taklim Tapi Sampaian Tidak Ada Kemauan Untuk Mempraktekkan Untuk Memperbaiki Diri Sendiri Kalau Itu Yang Terjadi Maka Ma'ah Tidak Merasakan Kerugian Karena Nanti Yang Rugi Adalah Sampaian Sendiri Untuk Masa Depan Sampaian Baik Masa Depan Di Dunia Apalagi Masa Depan Di Akhir Mudah Mudahan Kita Semua Termasuk Orang-orang Yang Mau Mengikuti Benaran Karena Di dalam Ayat Al-Quran Surat Allah Berfirman Wassalamu Ala Manit Zaba Al-Buddha Mudah-mudahan Manfaat Mudah-mudahan Barokah Adanallahu Iyakum Ajma'in Al-Affaminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh